Apakah termasuk sifat Allah, yaitu sifat yang mahasombong, al-mutakabbir? Ya, oleh karena itu manusia tidak boleh sombong, oleh karena itulah manusia tidak boleh sombong, karena hanya Allah yang boleh memiliki hak sombong itu. Makanya orang-orang yang sombong di dunia dihinakan oleh Allah SWT. Kelak di yawmul qiyamah, di dalam hadis muslim itu, langit dan bumi dalam genggaman Allah SWT, lalu digoncangkan oleh Allah, lalu Allah katakan kepada makhluk-makhluknya, Aynal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong dahulu di dunia? Karena tidak boleh, karena hanya Allah yang memiliki sifat sombong, al-mutakabbir. Sifat sombong yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT.